Tidak lama lagi kita akan memasuki ke tanggal 25 Desember Yang mana umat Kristiani merayakan hari raya Natal Tepat temanya, pilihannya, tapi saya akan mencoba Tuhan, tapi dia sebagai seorang Rasul Lahir dari perempuan yang bernama Maryam Ibunya namanya Maryam Maryam ini keturunan dari Imran Imran ini bukan Nabi Maka Allah beri nama daripada kitabnya itu yaitu Al-Quran Yaitu Surat Al-Imran Surat Al-Imran itu bercerita tentang Ya keluarga Imran Ya siapa keluarga Imran disitu Ada Zakaria Ada Yahya, itu masih keluarga Imran Cuma Isa A.S. lahir tanpa bapak Maka difirmankan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran, di Surat Al-Imran Isa ini Sama Di sisi Allah itu seperti Adam Dia itu dikitakan dari tanah Cuma perbedaannya kalau Adam Itu lahir ke dunia ini Itu tanpa bapak dan tanpa ibu Kalau Maryam Itu Kalau Isa itu tanpa Tanpa bapak Ayat ini menunjukkan bahwa Allah ini berkuasa Terhadap Sesuatu yang Allah memang kehendaki Makanya di akhiri ayat Kalau Allah sudah berkata Kun jadilah Maka jadilah Jadi bagi Allah itu mudah Cuma kalau sekarang itu kan Orang bisa memiliki anak itu kan harus Nikah Harus nikah Karena tujuan dari pernikahan itu memang Mendapatkan keturunan yang banyak Tetapi Nabi Isa AS ini Lahir tanpa seorang bapak Tetapi Diakinin Oleh orang-orang Nasroni Nabi Isa itu sebagai Ibnullah Apa artinya Ibnullah? Anak Anak Allah Dan Bagi orang-orang Yahudi Nabi Isa itu dibilang Anak zina Anak hasil dari Perzinahan Kalau orang-orang Yahudi berkata seperti itu Jadi kalau orang Nasroni mengatakan Nabi Isa itu Ibnullah Berkata Dialah anak Anak Allah Makanya Nabi Isa Diakinin oleh orang-orang Nasroni itu sebagai Tuhan Sebagai anaknya Tuhan Karena Nabi Isa itu mempunyai banyak sekali kelebihan Mujizat yang Allah berikan kepadanya Karena dari banyak Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa Tambah kuat keyakinannya orang-orang Nasroni bahwa Nabi Isa itu Tuhan Padahal Padahal Allah subhanahu wa ta'ala membantah itu semuanya Di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Ma'idah Ayat 72 Bapak yang membawa Mujizat itu dibuka Al-Ma'idah Ayat 72 Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laqad kafarul ladina qalu Innallaha huwal masih Ubn Maryam Sungguh telah kafir Kata Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang mengatakan Sesungguhnya Allah Dialah Al-Masih Ibn Maryam Kafir dia Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Allah Al-Masih itu nama dari Nabi Isa Al-Masih Makanya Kadang di dalam Al-Quran Kalau kita Baca itu Nabi Nabi-Nabi itu Atau para Rasul itu Kadang mempunyai nama Nama sebutan yang lain Seperti kayak Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebutkan Siapa Pak? Ahmad Ahmad Di surat apa? Asaf Ahmad Kalau Nabi Isa Al-Masih Begitu juga Malaikat Jibril Jibril itu punya Banyak sebutan Di antaranya apa? Ruhul Kudus Ruhul Amin Jadi Sungguh telah Kafir Orang-orang yang mengatakan Bahwa Sesungguhnya Allah itu Al-Masih Ibn Maria Wa Kala Al-Masih Dan Nabi Isa Berkata Al-Masih Ya Bani Isra'ila Wahai Bani Israel Karena Nabi Isa Memang diutus oleh Allah Kepada Bani Israel Apa kata Nabi Isa U'budullah Hendaklah kalian Menyembah Allah Rabbi Dia lah Awad Tuhanku Warabbakum Dan Tuhan Kalian Nah ini Ini yang Yang berkata sendiri Siapa Pak? Nabi Nabi Isa Nah disini U'budullah Menggunakan Fi'il Amat Kata perintah U'budullah Asal kata dari U'budullah Asal katanya Abadah Abadah Jadi kalau Bapak itu Belajar bahasa Arab Kalau mau cari arti dari U'budullah Bapak jangan cari di Alif Atau U'budullah Gak ketemu Bapak Kalau cari di dalam kamus Maka untuk mengetahui Artinya U'budullah Bapak itu dikembalikan Ke asal katanya Asal kata dari U'budullah Itu Abadah Abadah Ya'budullah Jadi disini Beribadahlah kalian Jadi kalian Maksudnya disini Bani Israel Maksudnya Sesungguhnya Sebagai penjelas Bagi kita Bagi kita bahwa Nabi Isa itu Bukan Tuhan Tetapi dia Utusan Allah Yang memang diutus Kepada Bani Israel Agar menyeru Kepada Bani Israel Bahwa Dia lah Allah Tuhan Saya dan Tuhan kalian Kata Nabi Isa Maka tugasnya Para Rasul itu Bapak Ibu sekalian Tugasnya Para Rasul itu Mengajak Kepada Tiap-tiap Umat itu Agar mereka Mengesahkan Allah Wajitan Ibu Tawgut Dan agar Mereka itu Menjauhi Sesembahan Yang namanya Tawgut Tawgut itu apa? Sesembahan Selain Allah Ini tugasnya Para Rasul Maka Di dalam Al-Quran Disebutkan Dan sungguh Kami utus Pada tiap-tiap Umat Kata Allah Rasulat Seorang Rasul Agar mereka Menyembah Allah Wajitan Ibu Tawgut Dan agar Mereka Menjauhi Yang namanya Tawgut Ini tugasnya Para Rasul Maka Sama seperti Nabi Isa Nabi Isa itu Rasul Kenapa Nabi Isa disebut Rasul? Karena dia punya Umat Yaitu Bani Bani Israel Maka dari itu Orang-orang Nasroni ini Justru Melakukan Sesuatu Kekeliruan Yang sangat Besar Menjadikan Nabi Isa itu Sebagai Tuhan Dan bahkan Masya Allah Mereka Sampai Merayakannya Busa-besaran Nanti pada Tanggal 25 Desember Yang kita sebut Dengan Hari Natal Memperingati Kelahiran Isa Dan termasuk Kita ini Orang-orang Islam Ikut Merayakannya Ikut Ikut Merayakan Memberikan Selamat Kepada Orang-orang Nasroni Yang merayakan Hari Natal Bagaimana Hukumnya Ustaz Orang yang Mengucapkan Hari Natal Hukumnya Haram Gak Boleh Kalau ada Orang Islam Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Mereka Haram Akidahnya Bapak Perlu Diperbaikin Dalimnya Mana Ustaz Kok bisa Ustaz Mengatakan Itu Haram Bapak Baca Surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun Itu Terdiri Dari Berapa Ayat Enam Ayat Bapak 6 Ayat Itu Bapak Pahamin Kemudian Bapak Amalkan Ketika Bapak Mengamalkan Surat Al-Kafirun Yang 6 Itu InsyaAllah Bapak Tidak Mungkin Bapak Bisa Menyamakan Agama Kita Dengan Agama Mereka Maka Maka Sebelum Kita Memahami Makna Yang Terkandung Atau Tafsir Yang Terkandung Di Surat Al-Kafirun Terlebih Dahulu Kita Memahami Asbab Nuzul Apa Asbab Nuzul Sebab Sebab Turunnya Surat Al-Kafirun Itu Atau Kita Sebut Sabab Nuzul Kalau Asbab Itu Jamat Daripada Sabab Kalau Asbab Kan Sebab Sebab Berarti Banyak Surat Kalau Kita Nyebutin Oh Ini Di Dalam Juz 30 Ini Banyak Sekali Asbab Nuzul Ini Benar Tapi Kalau Satu Surat Cukup Sabab Nuzul Jadi Untuk Memahami Surat Itu Kita Butuh Belajar Yang Namanya Sabab Nuzul Sebab Sebab Turunnya Surat Atau Sebab Turunnya Ayat Memang Seperti Itulah Orang Orang Yang Ahli Tafsir Di Dalam Memahami Tafsir Butuh Yang Namanya Sabab Nuzul Apa Sabab Nuzul Dari Surat Al-Kafirun Pada Suatu Ketika Pembesar Kafir Kuraish Datang Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dan Kepada Para Sahabatnya Kafir Kuraish Berkata Kepada Rasulullah Ya Muhammad Engkau Sembah Tuhan Yang Kami Sembah Selama Setahun Dan Tahun Berikutnya Kami Akan Menyembah Tuhan Yang Kamu Sembah Paham Bapak Ya Jadi Kafir Kuraish Itu Datang Kepada Nabi Muhammad Agar Nabi Muhammad Dan Para Sahabatnya Agar Menyembah Tuhan Yang Mereka Sembah Gantian Setahun Ini Giliran Orang Kafir Menyembah Tuhannya Nabi Muhammad Tahun Berikutnya Nabi Muhammad Menyembah Tuhannya Tuhannya Mereka Turun Turunlah Ayat Kul Ya Ayyuhal Kafir Kul Katakanlah Siapa Khitobnya Siapa yang Diajak Berbicara Nabi Muhammad Jadi Kalau Bapak Membaca Al-Quran Kemudian Bapak Mendapatkan Kalimat Kul Katakanlah Khitobnya Yaitu Nabi Muhammad Allah Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Kul Katakanlah Muhammad Kepada Orang Orang Kafir La A'budu Ma Ta'budun Aku Tidak Akan Menyembah Tuhan Yang Kalian Sembah Wala Antum Abiduna Ma A'bud Dan Kalian Tidak Akan Menyembah Tuhan Yang Aku Sembah Jelas Enggak Ayatnya Bapak Jelas Enggak Ayat ini Sudah Jelas Umat Islam Itu Punya Ajaran Sendiri Punya Prinsip Sendiri Enggak Bisa Dicampur Aduhkan Atau Disamakan Dengan Dengan Agama Lain Maka Kalau Ada Orang Islam Mengucapkan Ikut Serta Di Dalam Perayaan Hari Natan Bahaya Pak Akidahnya Ini Ini Bukan Main-main Akidah Ini Merupakan Sesuatu Yang Prinsip Yang Tidak Bisa Ditawar-tawar Maka Nabi Muhammad Berdakwah Di Kota Mekka Itu Buap 13 Tahun Itu Untuk Mengajak Orang Itu Bertauhid Yang Benar Kepada Allah Jangan Pernah Kita Campur Aduhkan Itu Yang Benar Dengan Yang Hak Dengan Yang Batil Gak Boleh Teman Ustaz Itu Teman Saya Ustaz Masa Enggak Boleh Kan Begitulah Atasan Saya Ustaz Enggak 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 Ngu Ucapin Soalnya Mereka Itu Kalau Perayaan Hari Raya Idul Atta Idul Fitri Mereka Mas Allah Ustaz Hampir Datang Rumah Begitu Benar Enggak Pak Masih Ada Hubungan Saudara Ustaz Itu Kata Hatinya Bapak Tapi Bapak Mengikutin Hatinya Bapak Atau Bapak Ngikutin Allah Itu Aja Permasalahannya Jangan Seperti Bani Israel Salah Satu Sifat Dan Karakter Dari Bani Israel Itu Mengikuti Kehendak Nia Nia Tidak Mengikuti Apa Yang Sudah Ditetapkan Apa Yang Sudah Diperintahkan Oleh Allah Makanya Banyak Sekali Nabi Nabi Dan Rasul Rasul Yang Diutus Kepada Bani Israel Yang Dimunuh Oleh Mereka Disebabkan Karena Apa Tidak Sesuai Dengan Keinginan Mereka Kemudian Mereka Meminta Lagi Kepada Allah Ya Allah Turunkan Rasul Lagi Kepada Kami Ya Allah Dikasih Lagi Allah Tidak Sesuai Dibunuh Lagi Minta Lagi Tidak Sesuai Dibunuh Lagi Makanya Di dalam Al-Quran Apa Banyak Sekali Para Nabi Para Rasul Yang Diutus Kepada Bani Israel Mereka Bunuh Tanpa Alasan Yang Benar Kenapa Pak Ngikutin Hawa Nafsunya Ngikutin Keinginannya Dia Tidak Mengikutin Keinginan Allah Pak Sekarang Kalau kita Sekarang Kan Kayak Gitu Pak Merasa Nggak Enak Nggak Bisa Pak Akidah Ini Prinsip Nggak Bisa Kita Tawar Tawar Pak Bahkan Nabi Muhammad Ditegur Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Ditegur Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Langsung Pak Di Dalam Al-Quran Kenapa Ditegur Kenapa Pak Ditegur Ketika Pamannya Abu Tolib Ketika Pamannya Abu Tolib Meninggal Dunia Dan Dia Tidak Sempat Mengucapkan Kedua Kalimat Syahadat Kemudian Nabi Muhammad Bersedih Luar Biasa Kesedihannya Pak Makanya Di Dalam Sejarah Itu Disebut Namanya Amul Hazan Apa Artinya Amul Hazan Hari Duka Kita Yang Sangat Besar Bagi Nabi Muhammad Karena Pada Tahun Yang Sama Nabi Muhammad Kehilangan Dua sosok Yang Paling Nabi Muhammad Hintai Siapa Itu Abu Tolib Dan Siti Siti Khadijah Abu Tolib Dan Siti Khadijah Ini Dua Orang Manusia Yang Paling Banyak Berjasa Di Dalam Perkembangan Islam Dan Meninggalnya Sama Di Tahun Yang Sama Cuma Beda Waktu Dan Hari Dan Bulan Tapi Meninggalnya Sama Di Tahun Yang Sama Makanya Disebut Amul Hazan Tahun Duka Cita Setelah Itu Nabi Muhammad Berdoa Kepada Allah Ya Allah Masukkanlah Pamanku Ya Allah Ke Surga Ya Allah Karena Dia Banyak Berjasa Terhadap Perkembangan Islam Langsung Ditugur Oleh Allah Eh Muhammad Engkau Ampunkan Dia Atau Engkau Tidak Ampunkan Dia Engkau Ampunkan Dia 70 Kalipun Aku Tidak Mungkin Mengampuni Dia Kenapa Karena Dia Menduakan Allah Berbuat Sirik Kepada Allah Tidak Mau Menyembah Allah Keyakinannya Bukan Kepada Allah Dia Hanya Meyakinin Ditauhid Rubuh Biasanya Bukan Uluhiyah Sedangkan Kita Umat Islam Itu Harus Meyakinin Tauhid Yang Ketiga Tauhid Uluhiyah Tauhid Rububiyah Tauhid Asma Wasifat Dan Jelas Bagi Kita Bahwa Umat Islam Itu Punya Dua Hari Raya Tidak Ada Hari Raya Lagi Selain Dari Yang Dua Itu Diriwayatkan Dari Ibnu Mas'ud Raya Ibn Mas'ud Semoga Allah Muriduinya Dia Berkata Qadima Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Ilal Madinah Datang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ke Madinah Walahum Yawmani Ternyata Penduduk Madinah Itu Punya Dua Hari Punya Dua Hari Khusus Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Mahadani Al-Yawmani Dua Hari Apa Itu Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepada Penduduk Madinah Kemudian Mereka Menjawab Qal Kunna Nal'abu Fihima Fil Jahiliyah Kami Bermain Di Dua Hari Itu Ya Rasulullah Kami Bersenang Senang Di Dua Hari Itu Ya Rasulullah Dan Kami Pernah Melakukannya Pada Masa Jahiliyah Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kepada Mereka Kepada Penduduk Madinah Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Setelah Menggantikan Kepada Kalian Khairan Minhumah Dan Lebih Baik Daripada Keduanya Lebih Baik Daripada Dua Hari Itu Apa Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Idul Abhad Dan Idul Fitri Sallallahu